Vaksinasi secara simbolis ini dilakukan di pendopo rumah dinas Wali Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman. Sebelum melakukan vaksinasi, Forkopimda dan tokoh masyarakat Kota Batu melakukan pengecekan kesehatan. Saat pemeriksaan inilah, diketahui beberapa pejabat memiliki tensi darah yang cukup tinggi. Bahkan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, harus melakukan tensi darah untuk beberapa kali agar tekanan darahnya turun dan normal. Menurut Dewanti, usai divaksin, dirinya tidak merasakan gejala apapun yang dirasa menonjol. Selain itu, dari pencanangan vaksinasi secara simbolis dengan melibatkan pejabat dan tokoh masyarakat Kota Batu ini, dirinya berharap akan muncul rasa percaya dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, pencanangan ini untuk memancing antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Walaupun divaksin, mari kita tetap taat pada protokol kesehatan. Ya, itu yang penting. Karena walaupun divaksin, seperti kata Dr. Andaru tadi, tidak kemudian membebaskan kita dari terkonfirm ketika kita tidak taat pada protokol kesehatan. Walaupun dampaknya tidak sedahsiak atau seberbahaya ketika kita tidak divaksin. Sedangkan menurut Dr. Kartika, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, dari pemeriksaan awal sebelum vaksinasi, untuk peserta vaksinasi yang memiliki tekanan darah tinggi seperti wakil wali Kota Batu tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi dan harus ditunda. Nantinya, setelah tekanan darah kembali normal, bisa dilakukan vaksinasi. Kota Batu sendiri untuk tahap awal ada 1.280 dosis vaksin yang akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Terima kasih.